Intro Saya lagi teman-teman, malam hari ini Hotman Paris Show Dan baru-baru ini kita dikagetkan dan dihebohkan Dengan temuan cek sejumlah 35,9 miliar Di Bandara Soekarno-Hatta Nah saat ini kita sudah bersama dengan Ternyatanya adalah mbak yang viral Penemunya dan bukan hanya menemukan Tapi juga mengembalikan Luar biasa sekali Yuyur hatinya alias jujur Selamat malam Aku kemarin bawain berita kamu di tempat sebelah Akhirnya berjumpa dengan orangnya ini tuh orangnya 35,9 M Bang Ceknya dikembalikan, silahkan abang Halimah Kalau kamu bawa cek itu Langsung kamu cairkan Harganya persis sama dengan belian di tangan saya ini Nah Ya Anda akan dapat 35 miliar langsung Ya Pertanyaannya Kenapa kau tidak langsung pergi ke bank Langsung coba cairkan uangnya itu? Ya kan karena itu bukan hak milik kita pada kan bukan hak milik kita dan bukan punya kita juga Ya tapi kau gak ingin kaya? Gak ingin kaya, gak ingin punya Lamborghini Ya semua orang pengen kaya pak Ya kenapa enggak? Ya jalannya berbeda-beda pak Jalannya berbeda-beda Jadi menurut kamu jalan saya jalan sesat gitu Enggak Oke kamu sehari-hari kerja di bagian apa? Saya di bagian cleaning service Cleaning service Di bagian apa? Bagian pengawas Di bagian pengawas Di area kebersihan bandara internasional Gak maksudnya di bagian mananya? Di ruangan mana? Di area publik Area publik? Ya Terus suatu saat kamu gimana kejadiannya persis? Pada saat kau temukan itu uang cek puluhan miliar itu? Jadi pada saat itu kami dan tim sedang mobil di area ya pak ya Sedang apa? Mobile membersihkan Membersihkan Oh membersihkan area Dan terlihat itu di sisi sebelah kiri ya pak di kursi itu ada sebuah dompet Dompet? Iya betul Dompet kaya apa coba? Oh coba bapak Dompet biasa coba nih ada dompet gua nih Oh bukan 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 Rompet yang gini? Iya Soalnya kalo di sini kan ga mau cek? Iya Kalo bapak itu udah 서ciSoft. Sayang smaller Coba 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 tuh Ah apa sih orang goliat aja pelit pak Rompet terus Abis kau buka isinya? Oh tidak Jadi Jadi sesuai dengan SoP dari perusahaan kami bekerja itu Kalau kita menemukan baharang tidak boleh dibuka Maksudnyaai Maksudnya gua kasih apa temporarily Oke terus dibuka Iya dibuka Isinya apa? Di situ isinya ada lima buku tabungan. Orang mana yang mau buku tabungannya jalan-jalan? Oke, lima buku tabungan. Tiap buku tabungan ada jumlah uang? Ada, ada. Terus, apa lagi? Ada dua buah cek. Cek blok cek atau cek terpisah begitu? Per lembar? Per lembar. Ada dua lembar. Bukan satu blok cek begitu bukan? Bukan, bukan. Ada dua cek? Ada dua cek. Yang satu itu sudah tertulis ya Pak. Tertera dengan nilainya 35, sekian. 35, sekian miliar. Di tanda tangan nih? Sudah. Tahu nggak cek itu bank mana? Saya nggak baca detail Pak bank mananya. Nggak tahu? Nggak tahu. Terus? Sepertinya, terus yang kedua itu ada dua buah. Satu cek lagi itu banknya bank mandiri. Oh bank mandiri. Di situ sudah ter... Apa namanya? Tanda tangan ya. Sama stempel. Jadi masih tertulis nominalnya kosong. Tapi sudah... Oh sudah diisi. Oh mungkin untuk pacarnya kali itu. Ya nggak tahu juga isi. Kamu sering dapat kayak gitu kan? Nggak. Terus? Di situ ada paspor. Ada juga. Oh ada paspor juga. Itu di apa? Di internasional atau domestik? Di domestik Pak. Domestik? Iya domestik. Terus? Terus sudah ditemukan. Terus apa yang terjadi? Dikembalikan nggak? Tahu nggak orang pemiliknya? Saat itu emang kalau tugas kita kan cuma sampai di ke sekuriti aja ya Pak. Dan selanjutnya tuh dari pihak sekuriti. Kalau kita hanya mengamankan dan mengembalikan. Yang kamu dengar sesudah itu orang itu berhasil ditemukan nggak siapa pemiliknya? Sampai saat itu belum. Sampai hari ini belum? Sampai saat ini udah kemarin hari Senin. Oh udah? Sudah datang orangnya? Kalau orangnya sih belum Pak. Karena yang pihak membalikan itu dari pihak sekuriti. Artinya pemiliknya udah tahu siapa? Sudah. Tapi belum datang? Belum. Baik. Katanya ada informasi yang kita dapetin. Katanya Mbak ini sudah diangkat. Mbak Halimani sudah diangkat menjadi supervisor. Betul nggak? Betul. Betul Kamila. Kalau boleh tahu netizen plus 62 penasaran nih. Berapa sih gajinya sekarang? Nyampe 1M nggak? Kan 35,9M dapetnya. Di bawah itu. Di bawah iya. Tapi maksudnya gajinya nampak dong? Insya Allah. Insya Allah. Bener nggak nih? Soalnya katanya sudah ada Bapak GM-nya di sini. Bapak GM boleh maju dong? Silahkan Pak. Kita berikan tepuk tangan. Hai Pak. Silahkan Bapak. Silahkan tengah Pak. Monggo, monggo, monggo. Boleh dong, boleh dong. Oke. Iya Pak. Iya Pak siapa? Maaf namanya Pak. Pak Toy. Pak Toy udah pulang ke rumah. Tiga lebaran kan belum keluar. Oke. Kau mikrofonnya boleh diberikan? Iya. Iya. Pak Toyib. Ini Pak Toyib kan selaku GM ya. Dari Angkasa Pura berarti Pak? Angkasa Pura Solusi. Angkasa Pura Solusi. Pak boleh cerita nggak sih Pak? Ini punya pegawai yang jujurnya luar biasa di tengah-tengah. Sekarang katanya nyari orang jujur itu susah sekali loh Pak. Dan ini ketemu bukan cuma 1M Pak. 35,9M. Gimana Pak perasaannya Pak? Izin Bang. Iya silahkan Pak. Pertama begitu mendengar berita ini. Terus terang excited banget ya. Iya. Dan sekaget. Karena memang melihat angkanya fantastik. Iya. Wow luar biasa gitu. Kemudian ya saya langsung temuin dia. Saya kumpulin. Saya meeting. Yang memastikan kebenarannya. Ya memang benar. Ya ini appreciate buat yang menemukan Mbak Halimah terutama. Nah seketika itu. Ya saya langsung kasih kenaikan pangkat. Oh gitu? Yes. Iya dong Bang. Selamat ya Bu? Udah jujur Bang. Terus pemilik buku C ini udah ditemukan? Sudah Bang. Sudah diambil wangnya? Oh sudah. Semua barang sudah dikembalikan ke yang... Sudah datang dia mengambil? Sudah kebetulan lokasinya di Jambi. AP2 inisiatif untuk mengenalkan... Terus pertanyaan saya. Dia ingat ya gak untuk kasih ucapan terima kasih Magidia? Kalau enggak saya somasi nih. Yang kira-kira somasi. Kalau yang itu wilayah yang gak bisa dijawab itu Bang. Ada yang ke ucapan terima kasih? Tapi dapet gak? Sempat denger ucapan terima kasih. Hanya ucapan terima kasih doang? Ya sebatas itu baru-baru. Halo orang Jambi gimana sih Bang? Enggak tapi Bapak atau Ibu sih? Oh Bapak. Bapak yang kehilangan si cek ini. Beliau memang kelimpungan? Atau justru jangan-jangan gak sadar ceknya jatuh? Oh cerita. Mana ada orang sadar jadukin cek 30 miliar. Gak juga dong. Maksudnya kan ada yang kadang-kadang misalnya handphone nih. Setelah kita udah naik pesawat kita baru ingat kan. Tapi gak bisa balik lagi. Jadi si Bapak ini dalam keadaan kewalahan mencari? Atau memang dia juga justru pas di telepon baru ingat? Sebenarnya kewalahan mencari sih kan. Oh udah mencari-cari. Kan waktu itu Bang begitu nyampe rumah ngehnya itu justru di pesawat ketinggalannya. Ngehnya. Nah dia follow upnya ke Airlines. Tidak ke bandaranya. Kan sangat berbeda ya bandara sama airline ya. Nah follow upnya ke Airlines. Rada gak nyambung kan. Nah hari keduanya balik lagi ke rumah. Katanya lihat TV. Ada berita heboh itu. Lalu balik lagi ke bandara. Follow upnya ke bandara. Lalu connect itu. Kan kalau bandara Jambi sama kita kan gak sama biasa kan satu pengelolaan. Ada lagi Mbak mungkin apa namanya nanti kalau ketemu lagi ketemu lagi yang lebih baik. Selama ini sebelumnya udah pernah ketemu apa selain si cek uang 35M ini? Ya paling barang seperti dompet, handphone, tas, koper, baju, makanan dan sebagainya. Tapi ini yang paling gede ya? Iya betul. Wow luar biasa Bang. Oke baik kalau begitu terima kasih sudah memberikan contoh bahwa di tengah-tengah sekarang ini katanya. Wah orang makin gak punya perasaan masih ada orang jujur seperti Mbak Halima. Luar biasa ya. Untuk menutup malam hari kita. Bang Hotman akan memberikan quotesnya bersama dengan dua dayang-dayangnya. Halo para pemirsa Hotman Parisot. Gonjang ganjing kehidupan. Dalam satu detik kehidupan orang bisa berubah. Christopher Reeve, bintang Superman yang sangat ganteng mirip Hotman Paris. Dalam satu detik jatuh dari kuda lumpuh seumur hidup. Apa hikmahnya? Dari berbagai kesuksesan orang terkenal yang Hotman pernah baca, Ternyata kunci kesuksesan adalah bagaimana seseorang mensyukuri dan mengambil hikmah dari semua penderitaannya itu. Kalau dia bisa mengambil sisi positifnya, itulah awal dari kesuksesan. Jadi sering kegagalan itu adalah awal kesuksesan. Salam Hotman Parisot dengan dua aspiri saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.